Halo sayang Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Xiaochen Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke dalam pembahasannya Lanjutkan video sebelumnya, di Akademi Lingyun, Fenghui terlihat sangat marah dengan Duan Siliang Dia kemudian berniat membunuh Duan Siliang menggunakan pedang dari murid Akademi Lingyun Tapi ketika dia akan membunuhnya, Huoli malah menggunakan tekniknya untuk menyingkirkan pedang yang digunakan oleh Fenghui Fenghui merasa sedikit tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Huoli Di sana Huoli menjelaskan kalau mereka masih belum bisa membunuh Duan Siliang Karena bagaimanapun, saat ini tubuh roh langit milik Jiang Meng masih belum mereka ketahui di mana letaknya Jika mereka membunuh Duan Siliang, maka mereka kemungkinan tidak bisa menemukan Jiang Meng Huoli kemudian mencurigai kalau Fenghui berniat mendapatkan Jiang Meng seorang diri Tapi tak lama kemudian, Yu Qingbo juga ikut berniat menyerang Huoli Dia mengatakan kalau semua ini adalah perintah surga yang menyuruh mereka semua untuk melenyapkan Akademi Lingyun dan menemukan tubuh roh langit milik Jiang Meng Salah satu dari mereka bukanlah orang yang bisa mendapatkan Jiang Meng Karena bagaimanapun, tubuh roh langit akan digunakan oleh surga untuk menyelamatkan dunia Yu Qingbo juga menyuruh Huoli untuk membiarkan Fenghui menjadi pemimpin yang baru di Akademi Lingyun Mereka saat ini sudah berhasil mengalahkan Duan Siliang Karena hal itulah, Fenghui masih bisa menjadi pemimpin Akademi ini Huoli tidak bisa membiarkannya begitu saja Karena menurutnya, Fenghui sudah bekerja sama dengan Yu Qingbo Huoli percaya kalau saat ini status Fenghui hanyalah sebuah boneka kaki tangan dari puncak Senjian Fenghui tidak terima dirinya dikatakan seperti itu Dia yang kesal merendahkan sekte api dengan sebutan sekte kecil Mereka berdua pun sama-sama terbawa amarah dan berniat bertarung satu sama lain Beruntungnya, Yu Qingbo berhasil menghentikan mereka berdua Dia menyuruh mereka berdua untuk bertarung pada hari berikutnya Karena untuk saat ini, mereka masih memiliki tujuan dan kesibukan yang lain Tak lama kemudian, salah satu murid Yu Qingbo menemukan di mana letak dari Jiangmeng Mereka pun pergi menuju tempat di mana Jiangmeng ditemukan Sesampainya di sana, Fenghui membuka penutup wajah Jiangmeng Tapi sayangnya, orang itu bukanlah Jiangmeng Dia hanyalah orang yang ditugaskan Kaisar Agung untuk menyamar sebagai Jiangmeng Mendengar dan menyadari hal itu, mereka semua sangat kesal Karena mereka sudah masuk ke dalam jebakan Kaisar Agung Sedangkan di sisi lain, Jiangmeng diikat di atas sebuah pohon oleh King Rou Di sana, Fenghudao juga ikut mencari Jiangmeng sesuai dengan perintah dari Jingchuan Melihat Fenghudao yang ada di sana, King Rou pun berniat untuk menyingkirkannya terlebih dahulu Tapi sebelum itu, dia menyuruh Jiangmeng untuk diam Karena jika dia mendengar suara Jiangmeng lagi, maka dia akan membunuh Jiangmeng Di sana, King Rou menyebarkan beberapa jarum-jarum di tanah Dia berniat menjebak Fenghudao di tempat itu Dan seperti apa yang dipikirkan oleh King Rou, ketika Fenghudao muncul Dia pun menginjak jarum-jarum itu dan sedikit kesakitan Tapi telah lama kemudian, King Rou datang dan bertarung dengan Fenghudao Awalnya Fenghudao menggunakan teknik padainya Tapi karena King Rou meremehkannya, dia pun menggunakan teknik berubah menjadi raksasa untuk melawan King Rou Pada pertarungan itu, Fenghudao sangat kewalahan melawan King Rou Tapi karena Fenghudao sangat jarang berpikir, dia pun berhasil dengan mudah dikelabuhi oleh King Rou Fenghudao pun pada akhirnya harus terjatuh ke dalam jurang karena dia termakan jebakan dari King Rou Sedangkan di Akademi Lingyun, Duan Siliang dan para muridnya sudah berhasil ditundukkan oleh Fenghui, Yu Kingbo, dan juga Huoli Di sana, Yu Kingbo mengatakan kesalahan terbesar dari Akademi Lingyun Yang mana pada awalnya, mereka sama sekali tidak berniat menyerang Akademi Lingyun Tapi karena Duan Siliang bekerja sama dengan Kaisera Agung Maka para dewa dan manusia di alam surga menjadi murka dan menyuruh mereka untuk melenyapkan Akademi Lingyun Saat ini, Akademi Lingyun sudah berhasil ditaklukkan Para pendosa seperti Duan Siliang dan juga murid-muridnya juga sudah berhasil ditangkap Karena hal ini sudah berakhir, Yu Kingbo berharap Akademi Lingyun bisa bangkit kembali di tangan Fenghui Setelah semua kata-kata itu, Fenghui tanpa ragu lagi langsung mengambil sebuah pedang milik murid puncak Senjian Kali ini, dia benar-benar ingin membunuh Duan Siliang dengan tangannya Dia pun mendekati Duan Siliang dan memutuskan menggunakan pedang itu untuk memenggal dirinya Pada saat yang bersamaan juga, dupa matahari pemberian dari Kaisera Agung sudah habis terbakar sepenuhnya Duan Siliang yang melihat semua itu menjadi tertawa dan mengira kalau dirinya sudah dibohongi Melihat Duan Siliang yang menjadi semakin aneh membuat Fenghui sedikit kebingungan Tapi beruntungnya, Xiao Chen datang dengan tepat waktu untuk menghentikan semua itu Dia tidak menyangka Fenghui dan semua komplotannya sangat sombong di hadapan semua orang Di sana, mereka semua tidak bisa menemukan di mana Xiao Chen berada Tapi di sisi Fenghui, dia merasa hal yang sama ketika terkena serangan dari Xiao Chen Yang mana serangan itu adalah serangan yang sebelumnya diberikan Xiao Chen kepada dirinya Xiao Chen yang melihat mereka semua kebingungan mengatakan kalau di tempat ini tidak ada orang yang kuat Karena hal itulah, orang lemah pun menjadi sok kuat demi mendapatkan pengakuan dari semua orang Dia kemudian menyuruh orang-orang itu untuk segera menyerah Tak lama kemudian, salah satu murid di sekte api melihat Xiao Chen yang berada di atas atap Melihat Xiao Chen yang sudah tiba, Duan Siliang menjadi sedikit lega dan menangis karena mengira semua ini akan berakhir Yu Qingbo pada akhirnya pertama kali melihat kaisaran agung yang dibicarakan oleh semua orang Huoli dengan sombongnya menjelaskan kalau wilayah ini sudah dipenuhi oleh komplotan mereka Dengan jumlah mereka yang banyak, dia sangat yakin kalau Xiao Chen tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka Huoli kemudian menyuruh murid-murid sekte api untuk menyerang Xiao Chen Hal ini membuat Xiao Chen harus menghadapi mereka Dengan tangan iblisnya, Xiao Chen bisa melenyapkan mereka semua Yu Qingbo yang melihat hal itu juga ikut turun tangan Tapi sayangnya, Xiao Chen juga menggunakan teknik yang sama dengannya untuk menyerangnya Hal ini membuat Yu Qingbo sedikit kebingungan dengan mengapa Xiao Chen berhasil mempelajari teknik rahasia dari puncak Shen Jian Pada pertarungan itu juga, Huoli juga ikut menyerang Xiao Chen Tapi lagi dan lagi, Xiao Chen juga menggunakan teknik yang sama dengan Huoli Setelah berhasil memukul mundur mereka berdua, Feng Hui tiba-tiba menyuruh semua orang untuk menyerang Xiao Chen Xiao Chen yang mendengarnya sedikit menyerang mulut Feng Hui Dia juga mengatakan kalau Feng Hui hanyalah sebuah beban Semua perkataannya sama sekali tidak memiliki bobot Dia menyuruh Feng Hui untuk diam sebelum mempermalukan dirinya sendiri Feng Hui yang ketakutan kemudian berlari ke arah Huoli dan juga Yu Qingbo Dia mengajak mereka berdua sekaligus murid-murid yang tersisa untuk bertarung bersama melawan Xiao Chen Melihat perkumpulan badut-badut itu, Xiao Chen pun meremehkan mereka Dia mengatakan kalau jumlah orang-orang ini memang banyak dan tenaga mereka akan terlihat jauh dibandingkan dengan dirinya seorang diri Tapi Xiao Chen juga tidak menyangka kalau gaya bertarung mereka semua adalah dengan cara menyerang minoritas menggunakan tenaga dari mayoritas Xiao Chen pun mulai untuk sedikit serius Dia mengeluarkan pedang-pedang dari puncak Shen Jian sebelumnya Xiao Chen juga menyuruh Yu Qingbo untuk melihat salah satu pedang Yang mana di dalam pedang itu terdapat jiwa milik Dewa Agung Jian Sheng Melihat sosok penting dari puncak Shen Jian itu, Yu Qingbo terlihat sangat kesal dengan Xiao Chen Mereka semua akhirnya maju bersama untuk menyerang Xiao Chen Tapi sayangnya jumlah mereka yang banyak bukanlah halangan bagi Xiao Chen Setelah berhasil memukul mundur mereka semua, Xiao Chen pun menyuruh Yu Qingbo untuk menyerah Karena jika dia tidak menyerah, maka dia akan berakhir seperti pedang yang hancur di tangan Xiao Chen itu Jiwa Dewa Agung Jian Sheng yang ada di sana juga menyuruh Yu Qingbo untuk mundur Karena bagaimanapun jika dia memaksa, maka kemungkinan teknik dan juga warisan dari puncak Shen Jian akan berakhir dan menghilang begitu saja Yu Qingbo akhirnya mendengarkan perkataan itu Dia pun akhirnya kabur dan pergi dari Akademi Lingyun Huoli, Sekte Api, dan juga Feng Hui juga ikut kabur pergi dari sana Setelah semua itu, Duan Si Liang merasa bersyukur karena Xiao Chen sudah datang Di sana Xiao Chen memuji Duan Si Liang Karena berkat teknik pengulur waktunya, Xiao Chen bisa pergi ke puncak Shen Jian dan menghancurkan dari dalam Mendengar hal itu, Duan Si Liang tidak menyangka kalau Xiao Chen memiliki strategi yang sangat mengerikan Yang mana dia sengaja melepaskan Feng Hui dan membuat keributan di kota Tian Yuan Dia juga menyusup dan menghancurkan puncak Shen Jian dengan seorang diri Tapi sayangnya, semua rencananya itu harus menumbalkan Akademi Lingyun sebagai target dan taruhan dari semua rencananya Sedangkan di sisi King Ruo, dia sudah tidak bisa menemukan Jiang Meng di tempat awal dia mengikatnya Yang mana Jiang Meng sudah diselamatkan oleh gadis ras hewan yang sebelumnya dia selamatkan Mereka pun berlari melarikan diri sebelum ditangkap oleh King Ruo Tapi tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tebing Awalnya, si gadis hewan ketakutan karena sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan Tapi Jiang Meng mengetahui kalau semua itu hanyalah ilusi buatan dari King Ruo Dia pun mengajak gadis hewan pergi dengan dirinya Mereka berdua akhirnya bisa melalui semua itu dengan baik Tapi sayangnya, King Ruo si wanita gila sudah berhasil menyusul mereka Mereka pun akhirnya terlibat pertarungan kecil di tempat itu Pada pertarungan itu, gadis hewan berhasil terkena serangan Jiang Meng kemudian mengajak si gadis hewan untuk pergi dari sana Tapi sayangnya, mereka pun harus tiba di sebuah tebing Karena tidak ada lagi jalan keluar King Ruo pada akhirnya berniat mendorong mereka berdua agar terjatuh dari tebing itu Tapi beruntungnya ketika mereka berdua terjatuh Muncul seseorang yang menyelamatkan mereka Orang itu adalah Mao Feng pemilik dari gedung Chen Feng Di sana, lagi dan lagi King Ruo berniat mengambil Jiang Meng dari tangan Mao Feng Tapi sayangnya, si gadis hewan mengorbankan dirinya untuk menghentikan pergerakan dari King Ruo Tapi talama setelah itu, si gadis hewan harus terjatuh dari ketinggian berkat perbuatan dari King Ruo Awalnya, Jiang Meng menyuruh Mao Feng untuk menyelamatkan gadis hewan Tapi sayangnya Mao Feng tidak peduli Karena bagaimanapun, dia hanya ditugaskan untuk melindungi Jiang Meng Karena dia adalah seorang pembisnis Maka dia hanya akan melakukan hal yang menguntungkan bagi dirinya Tapi talama setelah itu, King Ruo lagi dan lagi berniat mengambil Jiang Meng Nah sekian dulu untuk video hari ini Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya